Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Selamat berbuka puasa Buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini Semoga aja lancar terus sampai hari terakhir Oke, di video kali ini gue bakal mukbang lagi guys Dan yang mau gue mukbangin adalah menu dari buka puasa gue Kalian bisa lihat disini ada santan kara Jadi ini tuh sebenernya menu yang belum lama ini gue coba dalam suatu program dia Tapi sebenernya yang mau gue tunjukin ke kalian ini baru pertama kali gue coba Selain perkaitan dengan alpukat dan ini kara Kalau ini aku udah sering Ini adalah campuran dari kopi dengan kara ini Ini enak banget tau guys, kayak mocha Kalian pernah minum gak sih americano gitu? Ini mirip kayak gitu, soalnya ada pahit-pahit kesonan Dan campuran kopinya itu kopi yang tanpa gula dengan kara Jadi ini kayak creamy-creamy gitu loh guys Nah yang mau gue bikin itu, ini pertama kali ya Oh iya, kalau kalian penasaran program dietnya apa Nanti bakal gue bagiin pengalamannya Kalau misalnya diet ini berhasil di gue Tapi kalau gagal ya, gak usah lah ya Nah disini ada teh campur lemon Abis nonton drama guys Kita lihat dulu Ini baru pertama kali gue coba jadi Alpukat Dicampur dengan santan kara Santan kelapa coconut cream dari sasa ini Banyak yang bilang itu enak Ini juga ya Kan kalau biasanya kalian makan Kalian takut susu ya Tapi di diet itu gak boleh Karena kan susu banyak kandungan gula Kalian pernah gak sih makan santan kara ABC ini? Cobain ya enak tau Kayak kalian makan kelapa aja Pertamanya sih gue juga kayak Tidak agak takut-takut gitu ya Makan Makan Santan Kelapa Popo Nanti cream itu Tapi ternyata enak loh guys Kalau kalian gak bicara coba ini Tulangin ini nih ya Ini kayak susu ya Teman-teman kayak ini gue tau dari mana Ternyata tau dari grup si dietnya ini Kayaknya apa sih nanti aja ya guys Gue kasih tau nya kalau udah lebaran Dan kalau berhasil Oh Gak ya Gak usah dipublikasikan Tapi sekarang berat badan gue ada turun loh 53 Dari 56 Keliatan gak sih kalau gue ini Agak kurus gitu Iya gak? Mari kita coba makan Kalau dari rasa si alpukatnya itu kan Hampar Makanya kan banyak yang kalau makan Alpukat itu kan harus pakai susu ya guys Nah ini kita pakai santan sama keju Rasanya kayak gimana ya Bismillahirrahmanirrahim Lebih kedominan rasa si santannya Karena emang rasa alpukat itu gak ada rasanya Jadi ya kayak gini doang kali ya rasanya Lanjutnya ada teh Kata gue tadi teh campur Diasanya lemon Gulanya gue pakai gula diabetason Untuk yang ini Gue sarapin sih Kalau kalian mau minum kopi campur santan kelapa sasa ini Jangan kalau kalian sahur Mending berbuka aja Atau jangan sampai kalian minum ini tuh Saat kalian mau keluar nanti beberapa jam kemudian Soalnya Menurut pengalaman gue Kalau kalian minum ini Nanti kalian bakal BAB gitu Jadi biasanya kalau gue habis minum ini tuh Tiga jam Kalau enggak dua jam kemudian Itu gue pasti bakal pengen BAB banget Maaf ya gue gak pake gelas Gue rekomensi buat satu saset kopi Nescape yang tanpa gula itu Kalian pakenya 22 Jadi biar enggak didominasi sama rasa pahit si kopinya itu Soalnya kopinya tuh kuat banget Kalau enescape itu rasa pahitnya itu secara banget Jadi kalau cuman dicampur dengan satu santan ke arah satu Angku bakal pahit Pahit banget Kalau segini pas Gue pake ini Tapi setengah doang Ternyata enak Dan gue sarapin juga Pas waktu Mau seduh ini Mending gak usah dipake air Tapi seduhnya itu dari jam 5 lewatan Jadi nanti ada airnya itu berasal dari Lalehan si esnya itu Jadi lebih enak ada Biasanya tuh aku dulu makan ikan Tapi ternyata tuh korositas yang Emang kalau makan alpukat itu paling enak pake susu Gue rekomendasiin sih Kalau yang ini gue rekomendasiin Gak terlalu enak banget Nah ini gue gak habis apa Gue udah lalu Ke menu berikutnya Sekarang gue mau makan Makan ikan Timun Tanpa nasi ya guys Soalnya ini kan menu buat Harus ada protein Karbohidrat yang ditemukan karbohidrat Karbohidrat yang ditemukan ini nanti Itu tetap penuhi melalui Si sayuran Kan sayur itu Terdapat karbohidratnya Kok gue gak bawa sedok sih Gue juga mau makan ini Tomat Selamat makan Ini ikannya Ikan Punggirang Untungnya gue termasuk orang yang gak susah makan sayur ya Gue mulai program ZR ini dari awal pertama puasa Sampai sekarang Tapi target gue sebenernya sih 48 Kalau bisa 45 Gue bikinnya kayak gini Gue yang sekarang ini Dengan Porsi makan yang biasa-biasa aja ini Gue tuh berat badannya selalu nge-stake diantara 56, 57, 58 Itu kalau porsi makan gue biasa kayak Ya makan apapun masuk gitu deh Gue makan nasi segala macem Kalau nanti ibaratnya gue berat badannya 45 Diharapkan Gue bisa makan apa aja yang gue mau Ya walaupun ya setiap hari Tapi berat badan gue Walaupun naik Cuma diangkat ke 47 Kalau gak 48 gitu Jadi kalau gue dilihat lagi Bisa baik di 45 Kalau gue makan banyak lagi Paling nge-stakenya itu di 47, 48 Pengennya Makanya banyak yang bilang Katanya jangan 45 itu turusan Ya keinginan gue nya 45 Tapi ya kita lihat aja nanti sampai seberapa Gue pengen buru-buru berat badannya minimal di 50 Dan gue nanti bisa di setiap minggu gue insya Allah bakal bikin video mukbang Dari 9 sampai sabtunya gue diet Tapi dalam satu minggu gue ambil satu hari buat bebas makan apa aja Itu adalah tips dari Sani Dahye Oni yang aku tau Soalnya kayak kasihan sih ya Kasian ke diri kita sendiri gitu Kalau tiap hari kita dibatasi Makan ini, makan itu Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu Masa iya harus makan itu-itu aja gitu Adain satu hari buat free lah Ibaratnya liburan Makan-makanannya itu-itu aja Jadi nanti gue bakal ikutin cara kasan nih Moga aja gue bisa kayak kasan Oke guys Kayaknya makan mukbang Buka puasa kali ini udah selesai Oke thanks for watching Gue udahin aja Bye-bye Thank you for watching Bye